Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani Alhamdulillah hari ini Admin kembali share ke teman-teman semua Kali ini kita akan membuat Pupuk serbaguna Modal segenggam tanah Nanti akan menjadi Pupuk organik cair berliter-liter Dan ini Sangat multifungsi Ini bisa dijadikan sebagai pupuk Sekaligus sebagai setater pupuk organik cair Nantinya Tidak hanya pupuk organik cair saja Ini nanti bisa menjadi setater Membuat pupuk kompos Ini bisa jadi bakteri pengurai Ketika kita membuat pupuk kompos Nah sahabat Tani Untuk bahannya tidak sulit Tidak rumit-rumit pokoknya Ini juga video tidak Di edit-edit kita langsung saja Kita hanya memanfaatkan Air kelapa 10 liter Dan sedikit kentos kelapa Dan juga 1 biji gula merah Sahabat ya gula aren Nah sahabat Tani Ini sengaja admin tidak edit Ke teman-teman semua Supaya teman-teman semua Mendapatkan edukasi yang real Yang nyata Hari ini admin berada Di hutan bambu Sahabat ya Di sini Ramai mikroba ya Dari tanah perakaran bambu ini Nah sahabat Tani Bisa teman-teman saksikan ya Tanah bisa naik ke atas Seperti ini Ini Tentu ada Peran mikroba Yang membawa tanah Sampai ke atas Seperti ini Sahabat ya Sampai ke Akar-akar disini Nah sahabat Tani Ini tentu Tanah Ada yang membawa Sahabat ya Yaitu Mikroorganisme Nah Disini Kita akan membuat Pupuk organik cair ini Sekaligus Dekomposer Untuk pembuatan pupuk Yang lainnya Sahabat ya Jadi sekali Berdayung Beberapa pulau terlampaui Sahabat ya Nah sahabat Tani Kita akan Memanfaatkan Tanah Yang ada di sekitar Perakaran bambu ini Sahabat ya Sebagai Mikroba Yang akan merombak Tanah kita Nah sahabat Tani Tanah-tanah seperti ini Ini bagus Untuk kita aplikasikan Sahabat ya Di media tanam kita Ini juga Ada bakteri-bakteri Yang Nantinya Membantu tanaman Mencari air Nah sahabat Tani Seperti yang teman-teman Juga Alami Saat ini Mungkin Di daerah teman-teman Kemarau Nah Perlu kita Tambahkan Mikroba Agar Di media tanam kita itu Selalu lembab Sahabat ya Nah ini Terbukti Disini Ini lembab Sahabat ya Dan tanahnya juga Gembur Sahabat ya Pakai tangan aja Mudah kita Mengambilnya Sahabat ya Nah sahabat Tani Nanti kita akan Manfaatkan ini Dari Tanah Perakeran bambu ini Tidak banyak Sahabat ya Dari 5 liter ini Kita hanya akan Menggunakan Satu genggam saja Sahabat ya Satu genggam Tanah Hutan seperti ini Ini akan Menjadi Pupuk berliter-liter Bahkan berlatus 100 liter Sahabat ya Oke Oke sahabat Oke sahabat Tani Kita Tidak Mau Banyak edit Sahabat ya Kalau belepotan Mah Maklum aja Sahabat ya Ini anggap aja Kita siaran langsung Sahabat Dalam Membuat pupuk Dan selamat Bagi teman-teman Yang menyaksikan Channel ini Karena channel ini Terus Menyajikan Informasi-informasi Pertanian Yang tanpa Adanya Pembodohan Publik Sahabat ya Ini justru Akan membuka Jendela ilmu Pertanian Sahabat ya Channel ini Sahabat ya Nah Sahabat Tani Mungkin Ada kemarin itu ya Di The Jungle TV itu Yang katanya Tidak Menggunakan Bakteri asam Nah Kalau kita Justru Menggunakan Bakteri-bakteri Yang Membantu Tanaman Mencari air Salah satunya Menggemburkan tanah Dan juga Kita akan Mencari Mikroba Yang Membantu Tanaman Mencari air Yaitu Mikorija Sahabat ya Nah Sahabat Tani Kita Butuhkan Gula merah Dalam Pembuatannya Sahabat ya Tapi tentu Ini tidak Harus gula merah Sahabat ya Bisa juga Menggunakan Molase Atau tetes tebu Ya Ataupun gula pasir Nah ini Dari satu biji ini Kita akan Bagi dua Sahabat ya Karena kita Akan membuat Sepuluh liter Dua jerigen ini Nah yang satunya Ini Kita masukkan dulu Kesini Sahabat ya Nah Mudah Sahabat ya Kalau kita Tahu ilmunya Dalam membuat Pupuk organik Cair Ataupun Pupuk kompos Sahabat ya Nah ini Yang lima liter Sudah kita masukkan Sekarang kita Masukkan kesini Sahabat ya Yang lima liternya Lagi Sahabat ya Nah Sahabat Tani Tolong bagikan ya Kalau misalkan Video ini Membantu Para petani Dalam menghemat Pupuk Sahabat ya Dengan Membuat Pupuk Seperti ini Kita bisa Menghemat Pupuk Sahabat ya Nah Sahabat Tani Cukup Satu biji Saja Sahabat ya Ini Bisa Menjadi Pupuk organik Cair ya Ini Harganya 3000 Tadi Gula merah Sahabat ya Nah Sahabat Tani Kalau ada Bisa kita Tambahkan Kentos kelapa Seperti ini ya Kalau kita Menggunakan Air kelapa Nah Kalau misalkan Menggunakan Air kolam Juga boleh Sahabat ya Dan ini Tentu Tidak harus Juga Dimasukkan Sahabat ya Oke Sahabat Tani Kita Tambahkan Ini Kentos kelapa Sebagai Tambahan Makanan Dari Mikroorganisme Yang akan Kita Isolasi Di dalam Jirigen Ini Sahabat ya Oh ya Salam-salam Ke Sahabat Tani Yang Terus Berpartisipasi Pada Channel ini Terima kasih Yang Terus Menyaksikan Dan Bagi Penonton Baru Silahkan Tekan Donk Tombol Itunya Tombol Like Disitu Sahabat ya Sambil Kita Membuat Kupuk Organik Ini Silahkan Tekan Tombol Like Yang belum Subscribe Juga Boleh Tekan Tombol Subscribe Sahabat ya Oke Sahabat Tani Ini Sudah Admin Aplikasikan Ya Beberapa Sudah Hampir Tiga 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 Tahun Kita Membuat Tupuk Organik Cair Yang Bahan Dasarnya Dari Segenggam Tanah Seperti Ini Ini Sudah Banyak Testimoni Di Maman ADJ Channel Untuk Peran Dari Mikroba Di Hutan Salah Satunya Di Bawah Rumpun Bambu Bagi Teman Teman Yang Mungkin Jauh Dari Hutan Bisa Mencari Perakaran Bambu Kita Ambil Beberapa Genggam Tanah Di Perakaran Bambu Nah Sahabat Tani Sekarang Kita Tinggal Ambil Mikrobanya Satu Genggam Juga Boleh Nah Ini Ciri-cirinya Tanah Perakaran Bambu Kalau Dipegang Dingin Karena Disini Ramai Mikrobanya Oke Sahabat Tani Sekarang Kita Masukkan Ke Jerigen Sahabat Ya Sahabat Tani Setelah Menonton Channel Ini Teman-Teman Akan Mudah Dalam Membuat Pupuk Sahabat Ya Ini Tidak Terlalu Mahal Biayanya Cuma 3000 Sahabat Ya Karena Air kelapa Ini Kita Alhamdulillah Dapat Bonus Dari Pembuatan Kopra Sahabat Ya Nah Bagi Teman-Teman Yang Tidak Punya Air kelapa Bisa Juga Pak Pakai Air Lain Misalkan Dengan Air Kolam Sahabat Ya Nah Sahabat Tani Cuma Segenggam Tanah Seperti Ini Akan Menjadi Pupuk Dahsyat Sahabat Ya Kalau Di Toko Harus Beli Disini Enggak Beli Sahabat Ya Nah Setelah Kita Masukkan Gula Dan Juga Tanah Satu Genggam Ini Kita Tinggal Kocok Sahabat Nah Seperti Ini Sahabat Mudah Sekali Oke Sahabat Tani Selanjutnya Yang Ini Lagi Sahabat Kita Masukkan Lagi Tanah Humus Bambu Satu Genggam Sahabat Ya Kita Masukkan Kesini Mudah Banget Sahabat Membuat Pupuk Organik Cair Ataupun Membuat Pupuk Kompos Yang Tanpa Biaya Sahabat Ya Kita Bisa Memanfaatkan Tanah Perakaran Bambu Ini Sebagai Stater Pupuk Kita Sebagai Perombak Tanah Juga Sebagai Penyubur Tanah Cocok Sekali Untuk Saat Ini Musim Kemarau Sahabat Karena Mikroba Ini Nanti Akan Membantu Tanaman Mencari Air Jadi Nanti Media Tanam Kita Akan Selalu Lembab Ketika Banyak Mikroorganisme Yang Ada Pada Media Tanam Kita Sahabat Nanti Mikrobanya Akan Aktif Sahabat Wow Sudah Ada gas Sahabat Nah Sahabat Ani Ini Bisa Kita Simpan Di Tempat Yang Teduh Tidak Terkena Sinar Matahari Langsung Sahabat Ini Dosisnya Kalau Sudah Jadi Pupuk Organik Cair Kalau Dispraykan Ini Menggunakan Dosis 200ml Juga Aman Sahabat Ya Per 15 Liter Air Baik Itu Dispray Ataupun Dikocor Sahabat Ya Admin Sudah Sering Aplikasi Satu Gelas Dari Pupuk Organik Cair Yang Berbahan Dasar Dari Tanah Perakaran Bambu Ini Satu Gelas Per 10 Liter Air Atau Spray Satu Gelas Per 15 Liter Air Per Tank Itu 15 Liter Air Itu Juga Bisa Sahabat Ya Mohon Maaf Sahabat Ani Masih Belepotan Ngomongnya Sahabat Ya Oke Sahabat Ani Ini Tadi Kita Ingatkan Lagi Ini Dosisnya 200ml Atau Satu Gelas Per 10 Liter Air Kocor Ya Lalu Satu Gelas Per 15 Liter Air Untuk Spray Nah Untuk Permentasinya Berapa Hari Ini Permentasinya 7 Hari Juga Sudah Bisa Diaplikasikan Tapi Kalau 7 Hari Itu Seharusnya Kocor Aja Kalau Untuk Yang Dispray Usahakan Tunggu Sampai 21 Hari Sahabat Ya Karena Ini Bahannya Air Kelapa Sahabat Oke Sahabat Tani Terima Kasih Sudah Menyaksikan Video Yang Belepotan Ini Tapi Ini Sangat Mengedukasi Ke Teman Teman Semua Terutama Para Petani Pemula Ini Pupuk Multiguna Cukup Satu Genggam Tanah Ini Bisa Jadi Pupuk Berliter Liter Sahabat Nah Sahabat Tani Kalau Menggunakan Tutupnya Seperti Ini Jangan Dikencangkan Karena Mikroba Yang Kita Ambil Dari Tanah Hutan Seperti Ini Ini Masih Membutuhkan Udara Oke Sahabat Tani Terima Kasih Sudah Menyaksikan Video Semoga Video Ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Hijau Terima selamat menikmati